Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya klik subscribe, untuk klik subscribe oke wah gkp gaya ya lho ya, harus tutup kan ini masin nya, harus ini yuk, bukan nah deh, poh yuk, sikit-sikit lukitin sikit-sikit lukitin, bukan lo poh, luet wah, HTP harap belum copot Power 1 buat sound saab Weh sini power 1 buat 18 in kali 4 15 in kali 2 dan 8 in Mantap kan? Dahaya teknik elektronik murah Boyolali Subscribe channel ini dan salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali Di video kali ini saya mau review atau pamer atau pameran sound system atau pameran power yang di awal video telah kita pakai ya Yaitu satu power buat saab Rek speaker Nah ini adalah powernya Ini bisa dibilang satu box tapi dua power Satu box diisi dua power Sebetulnya bisa dibilang seperti itu Tapi karena supaya kita lebih ringes lagi Lebih ngirit lagi Kita bikin satu box Kenapa? Karena Yang kita butuhkan sebetulnya adalah 40 ampere Cuman kalau 40 ampere itu sangat susah dicari Makanya kita kasih 30 ampere kali 2 Nah ini kalau dibandingkan dengan power build up Yang bisa ngangkat 2 ohm Atau bisa ngangkat 18 in x 4 15 in x 2 Dan twitter Itu harganya sangat mahal sekali Memang kalau build up yang watt-wattnya kecil yang harganya nggak mahal Cuman kalau dibandingkan dengan rakitan yang sekelas dengan wattnya ini Ya memang harganya pasti jauh lebih mahal Maka dari itu kita membuat power yang lebih ngirit Tapi suaranya bisa lebih mantep lagi Asal kalau power rakitan seperti ini Kabel speaker jangan panjang-panjang ya Kita harus dipasang dekat dengan speaker ya Jadi alias kalau di tempat kami namanya digidong Seperti itu Oke penjelasan tentang jalur Jalur disini adalah kita menggunakan 30 ampere 45 volt Merknya era untuk traponya Nah jalurnya dia menggunakan dioda 2 biji Yaitu dengan sistem di paralel Lanjut ke elko 6 biji atau 3 set Masing-masing tidak berkaitan Lanjut ke driver BTL dan standar Jadi satu trafo ini mengangkat satu driver BTL dan satu driver standar Nah driver yang kami gunakan adalah driver modifikasi 140 OCL ya Jadi kita menggunakan 30 ampere 45 volt Diodanya kita bikin beda berparalel Elko nya kita menggunakan masing-masing trapo 3 set atau 6 biji Kita menggunakan driver OCL 140 PTL dan standar Nah totalnya adalah 4 potenso Jadi 4 channel Yang bawah itu untuk low-low Untuk low sama sub Terus yang atas itu untuk mid sama hik Nah ini saklarnya kita tetap pasang ya Namun kita harus tambahkan relay disini Karena saklar tersebut tidak mampu mengangkat Amper yang double 30 ampere Driver nya biasa kita menggunakan driver mungil ya Driver yang jadi andalan kita Ini sudah kita uji mampu dalam performa lapangan ataupun hajatan Karena driver ini sangat kuat sekali ya Tidak mudah kobong Tidak mudah meletus atau tidak mudah terbakar Ya maaf kalau perakitan ini kurang rapi Dan ini pelajaran juga ya buat teman-teman semua ya Ngerakit power di bokayu biar tidak dengung Caranya seperti ini Termasuk peletakan trapo di pinggir Seperti ini juga adalah tip untuk tidak dengung Terus itu ada kabel merah yang dibaut kebud Kebud di hensing atau pendingin Nah itu adalah kabel yang akan dijempor ke plat panel depan Plat panel belakang sama bodi-bodi potensio Sama pendingin yang ada di dioda Dan bodi trapo tentunya Dan akan dijempor ke groundnya power Jadi kalau bisa itu ground power ya jangan langsung ke CT Jangan langsung ke CT trapo Kalau langsung ke CT trapo biasanya bermasalah Tapi ada tipe-tipe power yang tidak masalah juga Oke Demikian review atau pameran power yang kami lakukan Jangan lupa subscribe, like, dan ikuti terus video-video dari kami dengan cara Nyalakan loncengnya Karena kita setiap hari mengupload video-video yang bermanfaat tentunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh